Bagaimana cara menghadapi istri yang minta cerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin ya Rupan Alamin Saya Bahram Doni Dalam 5 menit ke depan Saya akan share ya Bagaimana cara Anda ini sebagai suami menghadapi istri yang minta cerai? Ya di antara Anda yang menonton video ini Pasti ada yang mengalami permasalahan tersebut Nah yaitu panik Cemas dan takut Nah itu sudah pasti Nah terkecuali Jika Anda ini juga menginginkan perceraian Nah maka hal tersebut bukan menjadi masalah buat Anda Nah yang jadi masalah ini adalah ketika Anda itu masih ingin mempertahankan Pernikahan Nah langsung saja ini adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi istri yang meminta cerai Nah langkah yang pertama Nah langkah yang pertama Istri Anda Apa penyebabnya atau alasan istri Anda itu meminta untuk cerai Nah ini bisa diperbaiki Nah ini bisa diperbaiki atau tidak Terus kemudian yang kedua Terus kemudian yang kedua Dan memiliki keinginan yang bisa Anda penuhi Nah sementara Anda itu penuhi terlebih dahulu Keinginannya Nah hal ini akan membuat Ya membantu istri untuk Ya membuat dirinya itu tenang Dengan harapan ketika sudah tenang Maka istri Anda akan berpikir jernih Dan berpikir ulang untuk perceraian Lalu yang ketiga Menyambung poin pertama Nah ketika sudah tahu apa alasan istri Anda Maka perbaiki Jika kesalahan tersebut itu ada dalam diri Anda ya Nah jika kesalahan ini ada dalam istri Anda Dan Anda bisa memaafkan Maka utarakan maaf Anda ke istri Ya Dan utarakan bahwa kesalahan tersebut Nah ini bisa diperbaiki Ya untuk kedepannya Kemudian yang keempat Konsultasikan kepada konsultan rumah tangga Nah urusan solusi Belakangan Ketika Anda itu sudah konsultasi Maka saya yakin ya Akan mengik Apa ya Meringankan Meringankan sedikit beban pikiran Anda Lalu yang terakhir adalah Konsultasikan masalah Anda ini Dengan istri ke ahli hukum rumah tangga Ini juga perlu Anda lakukan Agar Anda itu tidak salah langkah Untuk kedepannya Nah lima poin inilah Yang perlu Anda lakukan ya Jika istri Anda itu meminta cerai Dan Anda ingin menyelamatkan rumah tangga Anda Dari perceraian Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Ini bisa memberikan pencerahan Untuk Anda semua Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah rumah tangga Atau masalah perceraian Atau masalah asmara yang lainnya Silahkan Anda bisa konsultasi dengan saya langsung Atau lewat asisten saya dengan Mas Hadi Silahkan Anda bisa cek kontak saya Di deskripsi video ini Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali video menarik Yang saya minta untuk Anda lewatkan Saya Baram Doni Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton